Intro Demi membantu warga Palestina yang terdampak gempuran serangan Israel Muhammad Mahir Abdullah 26 tahun dan Ahmad Herudin 33 tahun nekat bersepeda dari Jakarta sampai Banyuwangi. Keduanya melakukan aksi itu sebagai upaya menggalang donasi untuk Palestina. Kamis siang 27 Mei 2021 kedua pesepeda asal Jakarta tersebut telah sampai di Banyuwangi. Mereka berhenti di Patung Gandrum, ikon Kabupaten Banyuwangi. Mereka telah menempuh jarak lebih dari 1000 km melewati jalur Pantura. Melalui aksi tersebut, Mahir dan Ahmad telah mengumpulkan donasi hingga Rp34.900.000 Namun donasi itu tidak memenuhi target yang diinginkan. Sebelumnya, dua pesepeda tersebut menargetkan 100 juta donasi saat tiba di Banyuwangi. Sebelumnya mereka berangkat dari Jakarta pada Senin 17 Mei 2021 melalui jalur Pantura. Rutenya melalui Jakarta, Indramayu, Karawang, Pemalang, Semarang. Setelah itu mereka lanjut menuju Tubar, Lamongan, Surabaya, Robolingo, Situbondo, dan lanjut ke Banyuwangi. Mahir saat ditemui Tadatudetv mengatakan aksi ini dimulai dari Jakarta dan berakhir di Banyuwangi. Jadi menurutnya aksi 1000 km untuk Palestina ini tujuannya adalah untuk menggalang dana atas nama kemanusiaan. Ia menambahkan agar transparan pergerakan hasil sumbangan mereka bisa dicek menggunakan akun virtual yaitu aplikasi link aja. Aksi ini dari Jakarta, startnya R17 dan berakhir di Banyuwangi. Ini 1000 km untuk Palestina. Tujuannya apa ini? Tujuan 1000 km untuk Palestina untuk menggalang dana atau aksesuar dari tas dari teman-teman pesepeda, penerbunuh, budaya talam repas, dan masyarakat Indonesia untuk sesuatu kita di Palestina untuk agar selamat kemanusiaan. Berapa atas jadinya? Target kami sebenarnya 100 juta rupiah. Jadi analoginya adalah ketika 1 km kami jual atau dalam norsinya adalah jika 1 km itu ada 1 denatur yang menonisikan 100 ribu rupiah maka butuh 1.000 denatur untuk mencapai 100 juta rupiah tersebut. Jadi dengan penjalanan sejauh 100 km. Sejauh ini berapa? Alhamdulillah, walaupun tidak sampai target, belum sampai target, saat ini sudah masuk 34.900 ribu rupiah. Oke, itu rute-rute-rutenya bisa bergeritain ya? Untuk rute sendiri kita pakai dari Pantura, dari Jawa ini kita pakai Pantura. Jadi masuknya Jakarta, terus Indramayu, Jakarta, Kerawang, Indramayu, Pemalang, Semarang, terus Pantura sampai ke arah Surabaya, Surabaya masuk ke Probolinggo, Probolinggo, Situ Bondo, Situ Bondo, Banyuwangi. Selatunya dari Pantura ini? Rencana ini, jadi rencana awal adalah ketika nanti tembus 100 juta rupiah sapi di Banyuwangi, maka perjalanan kembali ke Jakarta lanjut dengan sepeda. Tapi kalau lihat dari situasi saat ini, yang jauh dari target 100 juta, maka perjalanan pulang kami loading menggunakan kendaraan umum ke Jakarta. Untuk perjalanan terkini 10 hari sebenarnya dari Jakarta sampai Banyuwangi, tapi kemarin ada beberapa kendala yang memang dua keinginan kami lah akhirnya sampai Banyuwangi ini ini adalah hari ke-11 dari target 10 hari. Hasil dari uang tersebut nanti akan disumbangkan langsung? Jadi untuk hasil dari donasi tersebut kami kolaborasi sama Aksi Cepat Tanggap atau ACP dalam penyalurannya jadi sengaja juga dibuat rekeningnya virtual biar juga transparan biar teman-teman bisa pantau juga berapa pergerakan terakhir dan berapa donasi yang sudah masuk dan lain sebagainya. Jadi nanti kita melalui Aksi Cepat Tanggap untuk penyalurannya. Laporan Andika Abrianto Tadatudet TV Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!